Hai semua selamat datang lagi di HMPD Podcast Nah sekarang balik lagi nih sama aku Disha Dan sekarang juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu yang gak kalah kerennya dari episode-episode kemarin Tapi kalau di episode-episode kemarin kita udah ngobrol sama kakak-kakak yang berpengalaman banget di FK Kita sekarang bakal ngobrol sama temen-temen kita nih yang baru masuk FK dari angkatan 2020 Yang katanya sih angkatan Corona Langsung aja kita sama temen-temen kita dari 2020 yaitu Satria dan Nabila Hai Halo Kak Terus dari Nisha, dari kalian tadi kan banyak banget nih sambat-sambatnya Dari yang mata lah, bunggung lah, koneksi lah, apalah, tugas lah semua, wah numpuk semua Gimana cara kalian nge-handle ini dan menyesuaikan diri sama kuliah online Yang sambatnya paling banyak, waktu dan tempat dipersilakan Kenapa berduluan Aku gak nyebut nama loh, aku cuma bilang ya sambatnya banyak, aku gak nyebut siapa Oke oke, gak apa-apa Memang sambatnya paling banyak kok aku Nah gimana ya, kalau dari aku sendiri sih, itu lebih sukanya itu kan pertama itu kayak punya temen yang buat ngingetin gitu Terus buat grup yang tiba-tiba anaknya yang kayak ya bisa diajak guyon, bisa bercanda, bisa diajak belajar Itu sih, jadi ada saling mengingatkan, saling follow up juga Kayak misalnya kalau misalnya ada tiba-tiba kuis gitu Kayak kuis yang hanya 5 menit pada jam 2 siang Itu kayak Udah semua tah, semua udah bangun kan ini Semuanya udah bangun kan, udah siap kan Tungguin, tungguin, jangan tidur dulu Jangan tidur dulu Ya itu sih, gunanya pokoknya cari temen yang bisa diandelin Bisa buat bangunin tidur, bisa buat, apa namanya Pelajaran, review pelajaran, bisa dibuat gibah itu udah Kayaknya solusi terbaik gitu Kalau misalnya udah ada temen, rasa capek itu gak bakal kerasa banget sih Kalau ada temen ngobrol, apalagi udah asik banget Wow, betul buat temen-temennya Satri yang bikinnya, Satri sayang banget sama kalian Kalau Nabila gimana, Nabila? Pakat kak, valid banget Kayak temen tuh apa ya Kalau misalnya gini, ibaratnya tuh kayak kita mau Ibaratnya kita mau ngejalanin sesuatu Tapi kalau misalnya sendiri tuh kayak Gak mungkin kelar Gak mungkin banget gitu Mungkin kayak misalnya Mau, anggaplah misalnya kayak kita mau utop gitu Atau kita mau ujian Misalnya ada 8 bab Dalam satu malam kita harus ngabisin 8 bab Itu kayak modar banget gitu Nah dengan adanya temen tuh kayak kita bisa saling support Itu kayak oke lo pelajarin bab satu sampe bab dua gue ini, ini, ini Segala macem, terus kita sharing dan lain-lain Dan menurut aku itu salah satu yang bisa bikin Oh ternyata materinya bisa masuk loh dalam satu malam Atau oh ternyata materinya tuh muat loh bisa masuk ke dalam otak gitu Ya bisa muat, bisa muat itu kayak Wah 8 materi Aku tidak menyangka aku bisa belajar 8 materi dalam satu hari Oh enggak, bukan satu hari Satu malam Satu malam, betul Satu malam kopi dan indomie Itu udah kayak Palit Apalagi Kak kalau misalnya ketiduran Itu butuh banget temen-temen ini Satria bangunin aku sampe nge-spam 700 gitu Biar bangun ala aksen, ala aksen gitu Kayak the best, the best 700? Itu apa enggak? Itu senam jarimu kuat banget, Sat Oh kuat dong, jari kan, jari kuat, strong Hati yang enggak kuat ya Mata sama punggung juga enggak kuat Oh iya, bener banget Yang kuat cuma jari sudah Jadi kalau nulis udah gini Tapi bohong Tapi emang bener banget sih Kalau dia pak, teman kunci nomor satu Pas offline juga kayak gitu kok Kalian kalau misalnya berteman Terus minta ajarin Tukar-tukaran pelajaran Atau meredain tugas bareng Itu mental support banget sih Jadi kalian harus punya temen deket Yang bener-bener deket Apalagi di FFA Nah, terus Kan kalau misalnya FFA itu identik Sama praktikum praktik ini Entah di lab Atau di lab makro atau mikro Yang ada juga ada pasti Ketemu cadaver Di sini kan kalian kehilangan Kesempatan untuk bertemu secara langsung ya Perasaan kali Nabila gimana? Pertama kali Kak Mungkin orang-orang kayak Ada yang mikir Eh seram banget ketemu cadaver dan lain-lain Jujur aku gak banget Aku malah kayak Haa sedih banget gitu Karena Cukup menarik ya Kayak salah satu hal yang identik banget sama FFA tuh Kayak ketemu mayat dan kawan-kawannya gitu Dengan kita praktek ketemu cadaver Itu kan bukan cuman Kebetulan aku anaknya praktik banget Jadi kayak Aku lebih suka praktikum dibanding Aku lebih suka memperagakan Daripada menulis atau nyatat dan kawan-kawannya Jadi waktu pertama kali Ketemu Walaupun cadaver lewat YouTube Online dan kawan-kawannya ya Cuman itu udah 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 Amaze banget Wow gitu Kayak gimana nih Kalau misalnya kita offline Dan bener-bener ke lab anak Gitu-itu kayak Pasti seru banget Iya Emang seru banget lab anak Dan Pasti kamu tuh Kayak selalu Walaupun awalnya takut Atau kayak Aduh Praktikum lagi Praktikum lagi Pas di dalam pasti kayak Wow Ini agak serem Tapi harus dipelajari Tapi kok keren Gitu Kalau satrinya gimana perasaannya Ya Kamu ketawa Kamu kalah Kata-katanya sih kurang enak sih Kalau aku penasaran Itu obok-obok di dalam Itu kayak gimana Itu kayak Gimana ya itu ya Kayak Kita kan Kita kan gak pernah ngerasain tuh Kayak cuman dilihat di video Atau liat di Peragaan Apa namanya Kayak manekin gitu Kalau di aslinya Seperti apa ya kawan-kawan Apakah coklat semua Ya coklat semua Ternyata saat Ujian praktikum Ini apa ya kawan-kawan Mohon bersabar Ini ujian Kalau misalnya kita buka netter Wah warna-warni kawan Kalau misalnya kita buka sobota Wah warna-warni Aduh kita liat ini Ada tugas Bentar-bentar Ini apa ya Aduh Kok Memang mengecewakan Kamu tau gak ini apa Gak tau ini coklat semua Ini gimana Ini cara bedainnya Itu sih Kayak Ya Kurang bersyukur Karena kita gak bisa langsung Otak-atik disitu Kita gak bisa kayak Oh serabutnya itu ini loh Ini loh Arahnya itu begini Itu kita gak bisa langsung Kita langsung Wah kayak ketemu langsung gitu Tapi ya dengan Dengan online juga itu Kita juga kayak Diberikan kesempatan Untuk belajar sendiri-sendiri Dan ilmunya yang Ilmu itu kayak Maksudnya cuman Gambaran itu kayak Kita bener-bener dapat Dan harus menguasai Cuman ya gak asik juga sih Lebih asik kalo misalnya bisa Wah ini apa Ini apa Kita buka yuk Kita buka Wah itu asik banget sebenernya Pengen banget Kita sama-sama doa aja ya Semasa depan Semoga ada offline Terus kalian bisa Praktikum Bisa praktikum Di lab manapun Dan ngerasain Gimana rasanya ketemu kadapur Pake masker Pake handscone Bau nya gimana Yang khas Iya ya Ada baunya ya Terus megang-megangnya Kita nadatkan ratunya tersendiri ya Belum bawa-bawa buku Buku berat ke lab Itu rasanya Gak ada yang melawan Nah kalo sekarang nih Harapan kalian buat Kedepannya gimana Baik buat diri sendiri Atau buat temen-temen Di perkuliahan Atau non-perkuliahan Juga gak apa-apa Siapa dulu yang mau jawabin Bom gue saat Aduh Aku Katanya susah nih Yang paling utama sih Kayaknya Bisa ketemu langsung sih Sama temen-temen Aku sendiri penasaran gitu loh Nabila itu yang mana sih Anak-anak yang kayak Ihsan itu yang mana sih gitu Jadi kan Kalo misalnya kita ketemu Lewat Zoom itu kan Kita gak tau Orangnya Bahasa tubuhnya itu Seperti apa Maksudnya Ngomongnya nanti Kalo dihadapan kita Secara langsung Gitu kan Kita gak bisa Menilai gitu Kan itu sebagai penilaian kita Untuk menilai orang juga Terus Kalo udah Online Udah offline sih Harapannya sih Coronanya udah Agak merda juga sih Kayaknya agak ngeri juga Kalo misalnya online Eh offline terus Banyak masih Meningkat gitu kan Kabarnya Baru-baru ini kan Yang di Universitas Bariwijaya kan Paling banyak yang kena tuh Itu sih Tapi takutnya gitu Tapi harapannya sih Pembelajarannya Bisa lebih asik lagi Lebih interaktif gitu Kayak Dr. Indri Aduh Dr. Indri Yang kalo misalnya Dr. Indri lihat Saya sangat suka Dengan Pembelajaran Dr. Indri Kemudian Ya asik banget sih Pokoknya Kalo misalnya offline Kalo misalnya nantipun Online Ya kita berharap Tidak sepedat Semester satu Semester satu Semester satu seperti neraka Mantap Semester dua juga Berat Aduh Semester berat Kalian lebih Harapannya apa Kedepannya Harapan Yang utama Pasti offline Walaupun Gak full offline Gak full masuk Tapi At least Kita Ada interaksi Itu sih yang pertama Yang kedua Mungkin Kalo kita dari Masing-masing pribadi Itu adaptasinya sih Karena kan Udah Masuk FK Juga adaptasinya Mungkin cukup berat Apalagi ditambah online Dan lain-lain Pemadatan semester Yang harusnya Sekian bulan Jadi cuma sekian bulan Yang harusnya Sekian minggu Jadi cuma beberapa hari Yang harusnya Utopnya Per beberapa minggu Sekalin menjadi Setiap hari Atau Dan kawan-kawan Ya jadi kayak Bener-bener Adaptasi dari pribadi Dari lingkungan Dari semuanya Menurut aku Itu yang Itu yang jadi PR terbesar Sampai hari ini Terus Kalo dari kalian pribadi Tips-tips Buat semua teman-teman Apalagi yang Ada di PASK 2020 Biar makin semangat Dan Tidak kehilangan FMQ dari kuliah Walaupun online Itu apa? Nadia dulu Mungkin sekarang Dari aku Sebenernya simple Sika Karena kan Kalo kita mau Apa ya Mau nyemangatin Itu kan Kayak Bener-bener harus Dari pribadi Gitu ya Yang pertama Circle Circle menurut aku Itu penting banget Apalagi kalo misalnya Oke anggaplah Kita saling support Gitu ya Misalnya kita Kita punya circle Yang bener-bener bisa Ngedukung kita banget Itu Tetep dijaga Sebaik mungkin Mungkin Bisa dari grup Ospro Keluarga Atau misalnya Squadron Atau angkatan Mungkin Atau Circle-circle lainnya Itu yang pertama Yang kedua Itu Dari Kalo misalnya Kita Hidup Ibarat EKG di atas Di bawah Kalo misalnya kita Lurus doang Kan Meninggal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gak apa-apa Kalo misalnya Nilai kadang Lebih besar Bahkan bisa lebih-lebih besar Dari ukuran sepatunya Kayak Ukuran sepatu 45 misalnya Nilai itu cuma 42 Kayak Dari ukuran sepatu It's okay Gak apa-apa Kita sama-sama Berjuang Kita sama-sama Mengerti Paham Kondisinya Gimana Jadi kayak Maybe we can stop the wave Tapi we can learn How to serve Jadi Ya gimana pun caranya Bisa lah kita nih Menghadapi arusnya Semangat guys We can do it Mantap Nabila Tips-tipsnya Buat angkatan 2020 Ini Didengerin ya Tips-tipsnya Karena ini sangat berguna Buat kalian Nabila Coba Satria Tips yang gak kalah keren Apa Waduh Bakal kalah Kerennya sih Apa ya Aku cuma mau bilang Kalau misalnya Dari angkatan 20 Kalian itu gak sendiri Nilainya jelek Itu ada yang jelek juga Tenang Kalian kalau misalnya Butuh bantuan itu ya Cari temen Beneran Cari temen Biar kalian bisa Kayak bareng-bareng Menghadapi bersama-sama Itu lebih Mudah rasanya Jadi kalau misalnya Belum ada temen Kayak misalnya Belum terbuka Kayak ya mungkin kalian Gak ada temen dari Daerahnya gitu Ya cari temen aja Sekalian gak apa-apa Jangan takut untuk Keluar dari zona nyamannya Kayak misalnya dulu Circle-nya kayak cuman Ya aku berdua Sama duet sama temanku gitu Terus Tiba-tiba sekarang Berpisah nih Berpisah ya Satunya di FK UB Satunya Gimana gitu Ya Namanya hidup Kalau misalnya ada Perubahan ya Kita harus beradaptasi Mau gimana lagi Kita harus hidup di Kita harus Apa ya Berani Berani keluar Kita berani cari Terus kita Ya harus Harus berani sih Pokoknya intinya Kalian gak sendiri Kalian Nilai jelek Aku yakin Nilai jelek Saya salah satu nilai jelek itu Tenang Tapi saya tetap bisa bahagia Tetap bisa bahagia Nilainya jelek Ukuran sepatu Sudah pernah Sudah pernah Masalah sinyal Nilainya kurang dari 5 Sudah pernah Jadi Ya jangan di Apa ya Jangan beban sendirilah Dibagi-bagi Sambet di grup angkatan Itu gak apa-apa Kalau misalnya kalian bukan orang yang Tipenya kayak gitu Sambet ke orang-orang yang Sekiranya Mau dengerin kalian Atau kalian percaya untuk Berbagi cerita Cari teman-teman seperti itu Terus Ya itu sih Cari teman Kalian gak sendiri Betul banget Kalian gak sendiri Ada kita Bisa bareng-bareng Kita memperjuangkannya ya guys Yes Benar sekali Tapi nih ya Kalau dari aku Jujur banget Dari aku Buat kalian Buat Satria Buat Nabila Buat Angkatan 2020 Kalian sebenarnya Sudah keren banget Dari awal pandemi Itu kalian lagi Sibuk-sibukkan kelas 12 Harusnya kalian Asik-asik foto-foto Hari terakhir Di sekolah Perpisahan Lalalala Terus Itu jadi hilang Karena ada pandemi Terus Kalian lagi Hari-sibuk belajar Agak terdistract juga Sama pandemi Pasti bebannya lebih berat kan Apalagi Yang pas ujian waktu itu Sempat Bingung kan Gimana ujiannya Yang ada perubahan Mulu Lalalala Nah terus kalian Sudah berhasil masuk ke FK Sudah keren banget Pertama Dan yang kedua Kalian bisa beradaptasi Cari teman secara online Itu juga keren banget Menurutku Karena kalau misalnya Aku sendiri Belum bantu bisa Gimana cara kita nilai orang Apalagi cuma di chat Terus kita Gimana cara kita bisa percaya Buat cerita Keluar kesah kita Ke mereka Itu juga Berat banget Dan ya Sekali lagi Di garis bawahnya Buat teman-teman Angkatan 2020 Di FK ini Kalian gak bisa sendiri Kalian harus Cari teman sebanyak-banyaknya Perkuat Pertemanan kalian Kalian tetap butuh Orang buat cerita Buat tambah Buat Atau kalian mau cerita Tentang apapun Terus kalau buat belajar bareng Itu emang penting banget Ke teman-teman Jadi semangat terus Buat kalian Kita semua berharap Kedepannya kita bisa offline Tapi walaupun online juga Ya seperti yang harus dibilang tadi Kita harus bisa beradaptasi Sama semua Sitrasi dan kondisi Supaya Kita tetap bisa menjadi dokter yang baik Ya gak? Benar Oke Terima kasih banget ya Satria sama Nabila Udah mau datang ke HMPD Podcast ini Udah mau cerita Sharing pengalaminya Di FK Walaupun Baru masuk Dan masih panjang banget Perjalanannya Semoga kalian bisa bertahan Di FK Sukses buat kedepannya Semester-semester atas Dan selanjutnya Terima kasih ya Sampai jumpa lagi Terima kasih Kak Nah buat teman-teman semua Juga jangan lupa buat nonton HMPD Podcast episode berikutnya ya Dadah Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.